Gana unggul 2 hingga 0 atas Korea Selatan pada babak ilaga Piala Dunia 2022 di Educational City Stadium. Senin 28 November 2022, berkat Mohamed Salisu dan Mohamed Kudus, Korea mengambil inisiatif permainan selepas kick-off. Namun Gana bermain tenang untuk mencegah lawannya itu mengirim bola ke dalam kotak penalti mereka. Goal Banyak ditekan, Gana malah mencuri keunggulan pada menit ke-24. Dari umpan lambung di kiri, bola yang gagal dihala Korea di samar Mohamed Salisu. Video asisten refera, Farh, sempat mengecek gol itu atas potensi terjadinya handball oleh Andrew Ayo. Namun pada akhirnya gol tetap disahkan. Korea terus berupaya mendesak Gana. Sebaliknya Gana mulai lebih percaya diri dengan bola dan alir akumpannya berjalan baik. Goal Gana mencetak gol ke-2 pada menit ke-34, dari arah yang sama dengan gol pertama. Umpan lambung Jordan Ayo ditanduk kudus yang lolos dari pengawalan di depan gawang. Korea melakukan serangan cepat pada menit ke-38. San Hong Min menyadorkan bola ke Kim Yang Kuan dan dituntaskan dengan tembakan keras dari luar kotak penalti namun berakhir di atas Mr. Gawang. Belakangan diketahui San dalam posisi offside. Skor tak berubah lagi sampai babak pertama selesai. Korea Selatan Kim Soong Yu Kim Hun Hwan, Kim Min Jaa, Kim Yang Guan, Kim Jin Es Uwang Inbao, Jung Wooyang Kuan Chang Hon, Jang Wooyong, San Hong Min Chi Gwe Sunggana Lorenz Ati Zigi Tarik Lamte, Daniel Amarte, Mohamed Salisu, Gidan Mensah Thomas Partey, Salis Abdul Samad, Mohamed Kudus Andre Ayo, Inaki Williams, Jordan Ayo. Terima kasih telah menonton!